Diam, diam, diam. Sekor anak gajah Sumatra usia satu tahun ditemukan mengamil luka parah di bagian kaki akibat jeratan di desa Lubuk Umbud kecamatan Sungai Mandau, Siak, Grial. Anak gajah ditemukan terluka tidak jauh dari area konsesi salah satu perusahaan hutan tanam industri. Kaki anak gajah berjenis kelamin jantan ini terlilit jerat babi berbahan milot. Lebih kurang sudah berlangsung selama dua hari. Sehingga mengakibatkan kaki gajah mengalami luka cukup serius. Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau Balai BKSD Aryaw langsung menurunkan tim untuk melakukan evakuasi dan perawatan luka pada kaki gajah. Balai BKSD Aryaw akan mengerahkan dua ekor gajah liar untuk menggiring anak gajah tersebut ke pusat pelatihan gajah Minas untuk perawatan lebih lanjut. Kemudian bawa ada seekor anak gajah yang terkena jerat babi dengan tipe jeratannya dari milon. Nah, atas laporan tersebut dari tim Balai Besar KSD Aryaw langsung melakukan pengecekan ke lapangan dibantu oleh beberapa pihak swasta yang berada di sekitar situ untuk langsung melakukan pengecekan lapangan. Dan terkonfirmasi benar bahwa di desa Lubuk Umbud, Kecamatan Sungai Mandu, Kabupaten Siak, lokasi terjadinya gajah yang terjerat. Anak gajah yang terluka merupakan kelompok gajah liar kawasan Suaka Margasatwa Balai Raja yang tertinggal dari rombongan akibat luka yang dideritanya. Dari Pekanbaru Riau, Ahmadison dan Wahyu Palatehan melaporkan. Terima kasih telah menonton!